Nelkot itu, nanti menggunakan proses ini, ini akan, disini ada film ini juga, semua asapnya diharapkan bisa masuk semua ke dalam hal ini, dan ketika dia ada kenelkotnya bocor, datanya mungkin tidak paling, jadi kita benar-benar mencari data yang objektif yang paling, jadi dari data ini semua, masuk ke sini, dia kurang lebih sepilu sampai 15 detik, jadi pembacaannya akan stabil, jadi mulai CO-nya, CO2, Oksigen, Kudung Akunan, Jadi dari sini lah, kita bisa lihat, peraturan Kementerian Inggras itu, kendaraan yang telah berapa, ya CO-nya, apakah kelebihnya membatas itu tidak, dan kalau itu juga sama, CO dan hasil ini adalah sumber perpakaran dari kendaraan, ini polutan yang paling tinggi berikutnya, kemudian dari hasil ujian misi ini, kalau lulus, kalau tidak lulus, yang utamanya kita kasih pemahaman kepada mereka, kalau lulus, maka dipertahankan, dan servis, kalau perawatan ini, kalau tidak lulus, maka diharapkan, lakukan penyetelan terhadap mesin dan emisinya, kemudian bahan-bahannya juga, kita menempatkan, ada kendaraan-kendaraan baru, dan ada kendaraan yang tergila, mungkin tidak boleh, sama semuanya, next line, next line, next line, next line, next line, next line, Seko 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 Terima kasih.